Halo selamat sore Ketemu lagi dengan saya Nita Dari kebun planteria.id Hari ini saya mau pindah tanam Dan perbanyak tanaman Pylodendron mican Nah ini adalah Pylodendron mican Teman-teman siapa nih yang punya koleksi Pylodendron mican Nah ini Pylodendron mican Nah Pylodendron mican ini Bentuknya hampir sama dengan Pylodendron melano Melano yang seperti ini Ini melano waktu masih baby ya teman-teman Kalau udah besar Itu bagus banget Cantik dan warnanya Ijo semakin pekat dan Ada bludru-bludru nya Nah kita sebelum melakukan Perbanyakan mican Dan kita repotinya Kita bedakan dulu yuk Melano waktu baby Dengan mican Nah kalau mican ini warnanya Cenderung lebih Mudah teman-teman Dibandingkan dengan melano Melano Kalau melano warnanya Itu dia pekat Hijau pekat Kedua Bentuknya itu Lebih kecil nih teman-teman Dibandingkan dengan melano Itu ciri-ciri fisiknya ya Nah selain itu Bagian belakangnya Kalau mican warnanya merah Kalau melano Itu warnanya tetap hijau teman-teman Dan tanaman ini Favorit para plan lovers Kayak gitu Bentuknya sama Dia merambat ya Butuh standaran untuk merambat Kayak gitu Nah ini Saya ngefans banget sama melano ini Gedenya itu cantik banget Seperti koleksi teman-teman Di rumah ya Kayak gitu Nah ini Warna daun mudanya Biasanya dia lebih muda Nah gini nih Kayak gitu Nah sekilas hampir mirip ya teman-teman Antara melano Dengan pilodendron mican Nah kayak gitu Nah ini Kemarin habis Kita perbanyak juga melanonya Jadinya Ini masih Alhamdulillah udah tumbuh akarnya Cuma Belum Belum ini Belum kita pindahin ke tempat yang lebih besar Kayak gitu Nah sekarang kita mau perbanyak Yang pilodendron mican ini Kebetulan udah Banyak merambatnya Dan kita Yang ini mau saya pindahkan Ketempat yang lebih besar Disini ya teman-teman Nah oke Kita ambil Pilodendron micannya Nah sebelumnya Kita kenalan dulu yuk Dengan bagian-bagian Tanaman Pilodendron mican ya Nah Pilodendron mican sendiri Dia Gampang banget Untuk diperbanyak Dia seperti Siri-sirihan teman-teman Kayak Dia termasuk Golongan pilodendron Seperti itu Nah dia Seperti Sama perawatannya Seperti pilodendron lainnya Yang kayak Pilodendron glorioso Monstera Dan lain-lain Dia itu Butuh Sedikit cahaya Justru kalau dia banyak Malah Bisa terbakar Ininya Daunnya Kayak gitu Nah ini Pilodendron Mican nya Nah Pilodendron mican nya Ini namanya Titik tumbuh Yang kita Ketika kita raba Itu Ada bisul-bisul Itu berarti Itu titik tumbuh Nanti Di titik tumbuh ini Nanti bakalan Akan tumbuh Tunas baru Teman-teman Kayak gitu Nah biasanya Di deket Tutup tumbuh ini Ada di bawahnya Akar angin Nah itu potensi Banget Teman-teman Untuk menumbuhkan Tunas baru Jadi tanaman baru Kayak gitu Nah kalau yang ini Adalah akar angin Jenis pilodendron Biasanya ada Akar anginnya Seperti ini Kayak Pilodendron Daun gloriosum Monstera Dan jenis pilodendron Lainnya ya teman-teman Nah ini Caranya gampang banget Kalau kita mau potong ya teman-teman Kayak gini Nah ini karena udah panjang ya teman-teman Dan mau kita perbanyak Caranya gampang Kita lihat Ini daunnya Daunnya seperti ini Lalu kita Ambil Area antar ruas Ini ruas Nanti kita potong aja Nah ini potongnya Bisa pakai gunting apa aja Atau pakai Pisau Okulasi ya teman-teman Pisaunya ini Sama Guntingnya Itu bagusnya Disterilisasi dulu Biar Tidak Menimbulkan jamur ya Nah kita potong aja Kita potong Lebih gampang Kalau saya lebih gampang Pakai gunting ya Seperti itu Nah Nih udah nih Habis itu Setelah kita potong Yang penting Kita punya titik tumbuhnya nih Kayak gitu Nih titik tumbuhnya Nih ada Seperti bisul Dan ada titik akar Berarti ini Area yang tepat Untuk Kita Calon tumbuh tunas baru ya teman-teman Nah ini akarnya Kalau teman-teman mau Bisa dipotong aja Gak apa-apa Kayak gitu Nah ini bisa Kalau kepanjangan Bisa dipotong lagi Udah Nah selanjutnya Kita bisa persiapkan Tempat untuk Menanamnya Nah penanamnya Saya biasa Lebih suka yang pakai Kayak gini Tempat kecil gini Karena Biasanya saya Perbanyak umbi Atau tanaman-tanaman baru Itu di tempat seperti ini Biar Terkontrol dia Kayak gitu Nah kenapa Transparan Biar akarnya itu Kelihatan teman-teman Dia itu nanti Tumbuh akarnya Atau busuk Atau enggak Kayak gitu Nah Untuk itu Kalau teman-teman mau Itu Ini bisa Ditancapin langsung Ke Tanah Gak masalah Tapi kalau misalnya Pengen Meminimalisir Kegagalan Itu bisa Pakai penumbuh akar Teman-teman Penumbuh akar ini Kayak gitu Nah kalau saya Itu meminimalisir Apa namanya Meminimalisir Tunas Biar tidak tumbuh Itu menggunakan Ini penumbuh akar Caranya gampang banget Kita siapin air Satu Satu liter ya Terus kita Tuangin ini Sendok Satu saset Semuanya Ke Kedalam Sini Kedalam air Kita tuangin semuanya Kayak gitu Nah kalau ini Dia organik ya teman-teman Disini ada bakterinya Bakterinya ini bagus Untuk perakaran Rizobium SP Rizobium SP itu kan terkenal ya Dengan Mengikat nitrogen Dalam tanah Ini bagus banget Untuk akar Jadi kayak gitu Dan ini ada bakteri Basilus Pesodomas Nah itu Bagus banget Untuk Kalau ada bakteri Atau jamur yang lain Itu bisa Mati Karena ini Kayak gitu Nah soalnya Kalau Ketika Akar Bagian tanaman ini Terlukai ya Itu kan potensi banget ya Jadi busuk Nah saya Lebih memilih Menggunakan ini Untuk Anti Anti Gagal lah Seperti itu Nah ini tinggal dimasukin Kesini Dicelup Kayak gitu Nah Udah Dicelupnya Sekitar 2-3 menit Terus saya siapkan Tempatnya Nah untuk tanahnya Ini Sebenarnya Tanahnya Bisa apa aja Asalkan Tidak terlalu banyak Tanahnya ya Tanah topsoilnya Karena dia bisa memadat Sedangkan Saat Propagation Seperti ini Dibutuhkan Untuk Apa Udara banyak masuk Sehingga akarnya Dia lebih leluasa Untuk bernafas Merangsang akar baru Ya teman-teman Nah ini caranya Gampang Tanahnya dimasukin Kesini Dan kalau bisa Usahakin Teksturnya poros Seperti ini ya Teman-teman Kayak gitu Teksturnya poros Seperti ini Bahannya ini Adalah Kokopit Sekam Sekam bakar Topsoil Sedikit Sama Pupuk organik Ya Atau nutrisi organik Yang berasal dari alam Jadi ini Pure organik Tinggal seperti ini Teman-teman Habis itu Ditancepin Kayak gitu Habis itu Ditancepin Ke tanah Yang penting Yang penting Akarnya ini Masuk ya teman-teman Akarnya ini Masuk Terus Habis itu Ditutup lagi Pakai tanah Kayak gitu Kalau ini Mau satu daun Bisa ya teman-teman Nih Kayak gitu Oke Terus Cara yang sama Juga sama nih Teman-teman Dengan ini Ini antar was Kita bisa potong Seperti ini Pakai gunting Ya teman-teman Nah Sudah Terus setelah itu Ini bagian bawahnya Kita nanti langsung Bisa Celukan ke arah sini Ditumbuh 2-3 menit ya Biar cairannya Meresap Kita ambil Potnya Lalu Kita masukin lagi Kayak gitu Nah Sudah kan Setelah itu Kita Bikin Lubang Seperti ini Kita masukin Nah Ini terlalu panjang ya Teman-teman Bisa kita potong lagi Kayak gitu Nah Sudah 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 nih teman-teman Jadinya seperti ini Yang penting Ininya Batangnya itu Yang sudah kita lukai Sudah kita kasih Antibakteri Dan penumbuh akar Jadi Meminimalisinya Kegagalan tumbuh ya Teman-teman Terus kita taruh Di tempat yang Mateduh Biasanya 2-3 minggu Akar sudah tumbuh Seperti itu Nah nanti Kalau misalnya Ini sudah kering Bisa kita siram Kayak gitu Siramnya Yang penting Basah ya teman-teman Kayak gitu Nah Sudah Cukup Nah Kalau misalnya Teman-teman Mau Mengeksplorasi Media tanam Di rumahnya Ada hidroton Bisa teman-teman Jadi nanti Caranya sama Siapkan hidroton Ini hidroton Seperti ini Bawahnya Kenapa dikasih hidroton Karena Biar udaranya itu Masuk Dan airnya tidak Mengendap Seperti itu Nah nanti Bisa juga Kalau teman-teman punya Bisa pakai Perlite ya teman-teman Nah ini namanya Perlite Kayak gitu Nah ini namanya Perlite Nah ini namanya Perlite Nah perlite ini Nanti Bisa dicampurkan Dengan Nih disini Nanti perlite Di sendiri Bisa dicampurkan Dengan lumut Seperti ini Kayak gitu Lumut dicampurkan Dengan perlite Proporsinya Satu banding Satu ya teman-teman Nah ini Kayak gitu Nah Masukkan ke sini Kenapa Menggunakan Lumut dan perlite Karena Lumut ini Mengandung kelembaban Sedangkan Perlite itu Menjaga porositas Dan bisa Mengikat air Jadi cocok Untuk Tanaman Yang Mau kita perbanyak Biar tidak gagal Kalaupun tidak punya Media tanam Seperti ini Di rumah Itu bisa Menggunakan Tanah tadi Yang saya Sampaiin Bisa pakai Kokopit Bisa pakai Sekambakar Bisa pakai Kokopit Sekambakar Terus Sama Topsoil Dan dicampur Dengan nutrisi organik Diaduk Jadi satu ya Teman-teman Baru digunakan Sebagai Perbanyakan Tanaman Nah setelah itu Nah setelah itu Ini kita masukkan Kesini Nah Udah deh Kayak gitu Nah ini Jadinya seperti ini Jadi ada dua metode Ya teman-teman Nah Udah Selesai Kayak gitu Nah nanti Jadinya seperti ini Kayak melano ya Teman-teman Kalau melano ini Seperti ini Nih Melano dia udah tumbuh akarnya Nih Maaf ya melano ya Nah ini Ini ketika dia dipotong Setelah dipotong Dia Keluar akarnya Seperti ini ya teman-teman Kayak gitu Setelah kita lakukan Perbanyak Tadi dengan Diceluk air ini Air ini Lalu kita Tanam Di Media tanam Kalau saya yang melano itu Dia pakai lumut Lumut seperti ini Teman-teman Jadi disini Ada lumutnya Karena Ini kan termasuk Tanaman mahal Jadi saya Meminimalisir kegagalan itu Dengan Menyiapkan media tanam Yang Terbaik Dan yang kedua Adalah Dia dikasih Anti Anti Bakteri Anti jamur Sama penumbuh akar Kayak gitu Nah kita balikin lagi Melanonya nih Kayak gitu Teman-teman Nah Seperti itu Untuk perbanyakannya Yang Melano Sorry Untuk perbanyakan Buncan ya teman-teman Nanti Kalau udah besar Nanti jadinya Seperti ini Kayak gitu Nah sekarang Kita mau Karena ini kan Tempatnya udah kecil ya teman-teman Mau saya Pindahkan ke Pot yang lebih besar Seperti ini Kayak gitu Nah banyak yang nanya ke saya Kenapa sih kak Bawahnya itu dikasih Sterofoam Di bagian bawahnya Atau kenapa sih kak Media Di pot itu Dikasih dengan Hidroton Nah itu tujuannya Agar Akarnya bisa Bernafas Udaranya itu Banyak masuk Ke dalam akar Dan airnya Tidak menggenang Teman-teman Bisa menggunakan Sterofoam Di rumah Atau bisa menggunakan Hidroton Hidroton yang seperti ini Atau misalnya Kalau teman-teman Mau lebih hemat lagi Bisa menggunakan Ini Koko chip Koko chip Seperti ini Ini dari Cangkang Kelapa ya teman-teman Dari cangkang kelapa Yang dipotong-potong Biasanya Buat reptil ya teman-teman Kayak gitu Nah Kalau saya Ini karena Mau menggunakan Koko chip Sebenarnya sama aja Mau pakai Hidroton Mau pakai Apa namanya ini Koko chips Atau mau pakai Sterofoam Itu sama aja Bedanya Kalau yang Hidroton ini Dia lebih awas Bisa dicuci Dan bisa dipakai Berulang kali Kalau ini nanti Dia menurut saya Sekali pakai Karena dia kan Ini produk dari alam Ya teman-teman Nah setelah itu Ini Dikasih dengan Media tanam Nah Nah kalau saya ini Biasanya Ketika mau pindahin Tanam Itu Bagusnya Akar yang sebelumnya Itu masuk Masih mengikat Tanah itu Masuk ke sini Akar Masih mengikat Tanah yang sebelumnya Masuk ke dalam sini Kayak gitu Nah kita Pindahin dulu ya Teman-teman ya Nah Pindahin Yang kita udah perbanyak Ini meluano-nya tadi Seperti itu Nah kita pindahin dulu Nah ini melano Ini Sorry Ini mican indukan ya Teman-teman Kayak gitu Nah ini kita Mau pindahin Nah pindahinnya Gampang Ini karena Saya pakai pot Dari besi Saya pakai Bantuan Skopnya ya Untuk memindahkannya Kayak gitu Setelah itu Nah ini yang penting Akarnya Kebawa teman-teman Tuh Akarnya udah gondrong Tuh Kayak gitu Nah Akarnya diusahain Tetap nempel Di sebelumnya Karena Biar Meminimalisir Stress Stress Kayak gitu ya Bisa meminimalisir Stress Jadi kita Gunakan itu Nah kayak gitu Nah tinggal dipindahin Seperti ini aja Kayak gitu Nah kebetulan Media tanamnya Sebelumnya itu kan Masih bagus Jadi saya Tidak mengganti Media tanam Yang lama Cuma atasnya Saya kasih media tanam Yang baru Tujuannya apa Gia Karena media tanamnya Lama masih bagus Yang kedua adalah Biar Meminimalisir Stress Karena Perubahan tanah Dan pemindahan Tempat tadi Kayak gitu sih Teman-teman Nah ini Jangan terlalu Ditekan-tekan ya Teman-teman Karena Nanti tanamnya Memadat Kalau misalnya Disiram aja Itu Insya Allah Tanahnya Memadat sendiri Nah atasnya Biasanya Saya kasih Lumut Kayak gitu Nah lumutnya Kita ambil Taruh di atasnya Kayak gitu Teman-teman Nah Ini Kayak gitu Nah turus ini Sendiri Itu berfungsi Untuk menegakkan Tanaman Karena Jenis Pylodendron Mican Melano Itu membutuhkan Tempat untuk merambat Karena dia Jenisnya Epilfit Ya teman-teman Kayak Monstera Seperti itu Jadi kita Membutuhkan Turus ini Selain itu Turus itu Berguna juga Biar Daunnya itu Ukurannya sama Dari daun Bawah Sampai daun Atas Kayak gitu Nah Kalau misalnya Ada beberapa info Ya yang saya dapat Kalau misalnya Gak pakai turus Itu Bisa jadi Yang bagian atas Itu cenderung Mengecil Teman-teman Kayak gitu Nah ini kita Sudah pakai Turun Gunakan Turus Oke Ini Hasil Kita Melakukan Ripotin Tanaman Kalau ini Hasilnya Kita tadi Melakukan Perbanyakan Tanaman Dengan Mican Dan ini Gampang banget Teman-teman Bisa teman-teman Lakukan Di rumah Atau dilakukan Secara mandiri Jadi gak perlu Takut Kalau misalnya Gagal Karena semuanya Butuh Proses Ya teman-teman Oke Setelah itu Kita Siram Setelah itu Kita siram Ya Kayak gitu Kita siram Secukupnya Ya teman-teman Nah Udah Kita siram Secukupnya Terus Udah deh Kita taruh Di tempat Yang Terang dulu Jangan kena Sinar matahari Secara langsung Kayak gitu Biar ini Diadaptasi Kalau misalnya Teman-teman punya Hormon Tunas Atau B1 Itu bisa gunain Biar dia Meminimalisir Untuk stress Dan bisa Cepat adaptasi Di tempat baru Oke teman-teman Sekian Sharing hari ini Di kebun Planteria Perbanyakan Tanaman Pildendron Mican Dan Pindah tanam Pildendron Mican Sampai ketemu Untuk live-live Selanjutnya Selamat sore Selamat beraktifitas Selamat menikmati